Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen Nyeri yang tiba-tiba muncul pada tubuh Sering dianggap sebagai hal yang sama Yaitu nyeri sendi Padahal bisa jadi rasa sakit yang terjadi Merupakan nyeri tulang Apa sebenarnya perbedaan Antara nyeri sendi dan nyeri tulang Dan bagaimana cara membedakannya Penasaran kan Nah bagi teman-teman yang penasaran Tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Sebenarnya sendi terbentuk Dari beberapa tulang yang saling terhubung Dengan kata lain Sendi merupakan celah yang ada Di antara dua tulang yang saling terhubung Sendi bisa ditemukan Di seluruh tubuh Nyeri yang muncul pada tubuh Bisa jadi merupakan gejala dari penyakit tertentu Misalnya rematik Namun nyatanya Tidak semua rasa sakit yang muncul Pasti berasal dari sumber yang sama Beda sumber rasa nyeri Bisa beda pula penyebabnya Maka dari itu sangat penting Untuk mengetahui sumber rasa nyeri Untuk dapat mendeteksi Kemungkinan penyebab Atau penyakit tertentu Salah satu pemicu rasa sakit pada tubuh Adalah nyeri sendi Yaitu kondisi yang menyebabkan rasa tidak nyaman Sakit atau peradangan pada sendi-sendi Di dalam tubuh Rasa sakit yang muncul dari nyeri Sendi pun bisa jadi berbeda-beda Yang tergantung pada penyebabnya Namun Biasanya Rasa nyeri tidak terlalu terasa Di pagi hari Tetapi semakin lama Bisa terasa makin buruk Bahkan sepanjang hari Selain nyeri sendi Rasa sakit di tubuh Juga bisa terjadi Karena nyeri tulang Kondisi ini terjadi Karena adanya sesuatu Yang menyebabkan tulang Mengalami gangguan Dan meradang Biasanya nyeri tulang Yang terjadi Tidak menyerang satu tulang saja Tetapi bisa mengenai beberapa tulang Ada beberapa hal Yang bisa meningkatkan resiko Seseorang terkena nyeri tulang Di antaranya Cidera saat olahraga Kecelakaan Kekurangan mineral Kanker tulang Infeksi tulang Neokimia Serta penyakit yang menghambat Aliran darah ke tulang Tidak berbeda jauh Dengan nyeri sendi Rasa sakit Serta gejala yang dimunculkan Nyeri tulang Juga bisa berbeda-beda Pada setiap orang Itu dipengaruhi Dari apa yang menyebabkan Nyeri tulang terjadi Namun umumnya Kondisi ini akan menyebabkan Pengidapnya merasakan Tekanan hebat di bagian tulang Kram Bengkak Serta gangguan tidur Lantas bagaimana cara Membedakan nyeri sendi Dan nyeri tulang Yang pertama Kita tinjau Dari tingkat keparahannya Salah satu Cara mengetahui Sumber nyeri adalah Dengan memperhatikan Tingkat keparahannya Biasanya Nyeri tulang Memiliki rasa sakit Yang lebih hebat Dibandingkan Dengan nyeri sendi Atau nyeri otot Nyeri tulang Terasa lebih tajam Dan terasa Seperti ditusuk-tusuk Apalagi Jika nyeri disebabkan Oleh patah tulang Sedangkan pada nyeri sendi Rasa sakit yang muncul Biasanya lebih ringan Bahkan sebagian orang Mungkin tidak terlalu Merasakannya Namun ada beberapa Kondisi yang bisa Membuat rasa sakit Yang muncul Sangat mengganggu Dan tidak tertahankan Yang kedua Ditinjau dari Frekuensi Kambuhnya Perbedaan nyeri tulang Dan nyeri sendi Juga bisa dilihat Dari seberapa Sering rasa sakit Tersebut Kambuh Sakit pada sendi Biasanya lebih jarang Kambuh Dan baru muncul Saat Menggerakkan bagian sendi Yang meradang Atau bengkak Sedangkan pada nyeri tulang Rasa sakit Mungkin akan Dirasakan Sepanjang waktu Dan mudah Kambuh Rasa sakit Bahkan bisa Muncul saat Tubuh sedang Beristirahat Atau tidak Melakukan apapun Meskipun Begitu Ada baiknya Untuk segera Melakukan pemeriksaan Kedokter Jika mengalami Serangan nyeri Yang tidak tertahan Oke Seperti itu saja Pembahasan Cara membedakan Nyeri sendi Dan nyeri tulang Bagi teman-teman Yang masih memiliki Pertanyaan Silahkan bisa tuliskan Di kolom komentar Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Sampai dan selesai Semoga teman-teman Sehat selalu Always be happy Sampai jumpa Dan have a nice day Sub indo by broth3rmax